Selama masa kecilku, keluarga ku seperti sebuah rintik hujan di sungai yang besar. Kami tidak pernah menetap terlalu lama di satu tempat. Saat aku berusia 8 tahun, kami tinggal di negara bagian Rhode Island dan kami tinggal di sana sampai aku berkuliah di kota Colorado Springs. Sebagian besar ingatanku adalah tentang Rhode Island, tapi ya ada beberapa bagian di ujung otakku yang menyimpan ingatan tentang berbagai rumah yang pernah kami tinggali saat aku masih kecil. Kebanyakan dari ingatan ini sudah mulai pudar dan tidak berarti. Mengejar seorang anak laki-laki di halaman belakang sebuah rumah di Carolina Utara, mencoba membuat sebuah rakit yang bisa mengambang pada sungai kecil di belakang apartemen yang kami sewa di Pennsylvania, dan masih ada lagi ingatan lain. Tapi, ada satu rangkaian ingatan yang masih sangat jelas seakan-akan baru terjadi kemarin. Seringkali aku berpikir apakah ingatan ini adalah sebuah lucid dream hasil dari sakitan berkepanjangan yang kurasakan selama musim semi itu. Tapi, di dalam hatiku, aku tahu kalau itu nyata. Kami tinggal di sebuah rumah tidak jauh dari kota New Vineyard, Main, dengan populasi 643 keluarga. Rumahnya cukup besar untuk kami bertiga. Ada banyak ruangan yang tidak akan aku lihat selama lima bulan pertama kami tinggal di sana. Di satu sisi, terlihat seperti menghabiskan tempat saja. Tapi, ini satu-satunya rumah yang ada di pasaran pada saat itu. Setidaknya, yang berjarak hanya satu jam pulang pergi dari tempat kerja ayahku. Setelah hari ulang tahunku yang kelima, yang hanya dihadiri oleh orangtuaku saja, Aku mendadak demam. Kata dokter, aku terkena mononukleosis, yang berarti tidak boleh melakukan aktivitas fisik berat dan tetap dalam keadaan demam selama tiga minggu ke depan. Waktu yang sangat tidak tepat untuk istirahat total, kami di tengah proses pindahan ke Pennsylvania, dan hampir semua barangku sudah disimpan ke dalam box, menyisakan kamar yang kosong. Ibuku sesekali membawakan minuman jahe dan beberapa buku setiap hari. Dan ini adalah pilihan hiburan utamaku selama beberapa minggu ke depan. Kebosanan selalu saja menghantuiku. Aku masih belum bisa mengingat bagaimana aku bisa bertemu dengan si Tuan Mulut Besar. Mungkin sekitar satu minggu setelah aku terdiagnosa mononukleosis. Ingatan pertama aku tentang mahluk kecil ini adalah ketika aku menanyakan namanya. Dia memintaku untuk memanggilnya Tuan Mulut Besar, karena memang mulutnya cukup besar dibandingkan ukuran tubuhnya. Kepalanya, matanya, kuping bengkoknya, tapi mulutnya lah yang paling besar. Kau terlihat seperti Furby. Furby? Apa itu Furby? Kau tahu kan? Mainan itu, robot kecil dengan kuping besar. Kau bisa memelihara dan memberi makan mereka. Hampir sama seperti hewan sungguhan loh. Kau tidak membutuhkan mainan itu. Mereka tidak sama seperti mempunyai teman yang sebenarnya. Aku ingat, Tuan Mulut Besar selalu menghilang setiap ibuku masuk. Aku sembunyi di bawah kasur. Aku tidak mau orang tuamu sampai melihatku. Aku takut mereka tidak akan mengizinkan kita bermain lagi. Kami tidak melakukan banyak hal di beberapa hari pertama. Tuan Mulut Besar hanya memandang ibuku tertarik dengan cerita dan gambar di dalamnya. Di pagi ketiga atau keempat setelah kami bertemu, dia menyapaku dengan senyuman yang besar. Aku punya permainan baru yang bisa kita mainkan. Kita harus menunggu sampai ibumu selesai mengunjungimu, karena dia tidak boleh sampai tahu kita memainkan ini. Ini permainan rahasia. Setelah ibuku membawakan beberapa buku dan soda di waktu yang biasa, Tuan Mulut Besar keluar dari kolong kasur dan menarik tanganku. Kita harus pindah ke ruangan di ujung lorong ini. Awalnya aku menolak, karena aku dilarang untuk keluar tanpa izin orangtuaku. Tapi si Tuan Mulut Besar bersih keras membujuk sampai aku menyerah. Ruangan yang kita bicarakan ini tidak mempunyai furnitur atau wallpaper di dalamnya. Satu-satunya ciri khas dari ruangan ini adalah jendela di seberang pintu. Tuan Mulut Besar berlari dengan cepat ke ujung ruangan itu dan membuka jendelanya dengan cukup keras. Lalu, dia memintaku untuk melihat ke bawah dari jendela itu. Kami berada di lantai dua, tapi rumah ini terletak di atas bukit. Jadi, kalau kami jatuh dari sudut pandang kami sekarang, kami akan terjatuh lebih dari ketinggian dua lantai berkat kemiringan bukit ini. Aku suka berimajinasi di atas sini. Aku berandai-andai kalau ada trampolin yang besar dan empuk di bawah jendela, lalu aku akan melompat. Kalau imajinasimu cukup kuat, kamu bisa melompat kembali ke atas seperti sebuah bulu. Aku ingin kamu mencobanya. Pada waktu itu, aku masih berusia lima tahun dan dalam keadaan demam. Jadi, hanya ada sedikit skeptimisme yang terlintas di benakku saat aku melihat ke bawah dan memikirkannya. Jarak jatuhnya cukup tinggi. Tapi, disitulah serunya. Tidak akan seru kalau kita melompat dari tempat yang pendek. Kalau memang seperti itu, sekalian saja lompat ke atas trampolin yang sesungguhnya. Aku bermain-main dengan ide itu. Membayangkan diriku jatuh ke atas udara dan memantul kembali ke jendela dari sesuatu yang tidak bisa dilihat mata manusia. Tapi, sisi realistis di dalamku menang. Mungkin, lain kali saja. Aku tidak yakin. Aku punya imajinasi yang cukup kuat. Aku bisa terluka. Wajah Tuan Mulut Besar berubah menjadi kusut. Tapi, hanya sesaat saja. Kemarahan berubah menjadi kekecewaan. Baiklah kalau begitu. Dia menghabiskan sisa hari itu berdiam di bawah kasurku. Ya, diam seperti tikus. Pagi berikutnya, Tuan Mulut Besar datang dengan membawa sebuah kota kecil. Aku mau mengajarimu trik juggling. Ini ada beberapa benda yang bisa kau pakai untuk latihan. Sebelum, aku mulai memberikan pelajarannya. Aku melihat kotak itu dipenuhi pisau. Ah, orangtuaku akan membunuhku. Aku ketakutan ketika Tuan Mulut Besar membawa pisau ke dalam kamar. Benda yang tidak akan orangtuaku izinkan untuk disentuh. Aku bisa dipukul dan dihukum bertahun-tahun, tahu. Juggling menggunakan pisau ini sebetulnya menyenangkan. Aku mau kau mencobanya. Aku tidak bisa. Aku bisa kenapa salah. Pisau bukan sesuatu yang aman untuk dilempar-lempar ke atas, tahu. Wajah asam Tuan Mulut Besar mulai berubah jadi cemberut. Dia mengambil kotak berisi pisau itu dan kembali ke kolong kasur sampai hari itu berakhir. Aku mulai kepikiran. Sudah berapa sering dia ada di bawah situ? Aku mulai kesulitan tidur setelah itu. Tuan Mulut Besar sering membangunkanku di tengah malam. Dia bilang, dia menaruh trampolin sungguhan yang cukup besar di bawah jendela yang sayangnya tidak bisa kelihatan karena gelap. Aku selalu menolaknya dan mencoba tidur kembali. Tapi Tuan Mulut Besar tetap bersih keras. Terkadang dia tetap diam di sampingku sampai pagi hari. Terus mendorongku untuk melompat. Ah, dia sudah tidak menyenangkan lagi. Satu pagi, ibuku datang dan mengizinkanku untuk jalan keluar. Menurutnya, udara segar di luar bisa membantu pemulihanku. Apalagi kalau sudah berhari-hari di dalam kamar seperti ini. Dengan gembira, aku memakai sepatu dan berlari ke halaman belakang. Rindu akan sinar matahari. Tuan Mulut Besar sudah menungguku. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Mungkin ekspresiku terlihat aneh baginya. Karena dia kemudian berkata, Ini aman, aku janji. Aku mengikutinya ke sebuah jejak rusak yang berlari ke hutan di belakang rumah. Ini jalan yang penting. Aku punya banyak teman yang seumuran denganmu. Ketika mereka siap, aku membawa mereka mengikuti jalan ini ke tempat yang spesial. Kamu belum siap. Tapi suatu hari nanti, aku berharap bisa membawamu ke sana. Aku kembali ke rumah sambil bertanya-tanya. Seperti apa tempat yang spesial itu? Dua minggu setelah aku bertemu Tuan Mulut Besar, barang terakhir kami sudah diangkut ke truk pindahan. Aku akan ikut truk itu, duduk di samping ayahku untuk perjalanan yang panjang ke Pennsylvania. Awalnya, aku berpikir untuk memberitahu Tuan Mulut Besar tentang kepergianku. Tapi, bahkan di umur lima tahun, aku mulai curiga kalau niat makhluk itu tidak sejalan dengan pikiranku. Ya, walaupun dia mengatakan kebalikannya. Untuk alasan ini, aku memutuskan untuk merahasiakan kepergianku. Bersama ayahku, kami sudah ada di truk dari pukul 4 pagi. Dengan bantuan stokop yang tidak terbatas dan enam pek minuman energi, ayah berharap kami bisa sampai di Pennsylvania besok di jam makan siang. Dia terlihat lebih seperti seseorang yang akan lari maraton daripada seseorang yang akan duduk diam selama dua hari. Cepat sekali kamu sudah di sini. Aku mengangguk dan bersandar ke jendela, berharap bisa tidur sebentar sebelum matahari terbit. Aku merasakan tangan ayah di pundaku. Ini terakhir kali kita pindah, nak. Ayah janji. Ayah tahu ini berat untuk kamu. Dan kamu pastinya mulai tidak suka. Tapi, saat ayah mendapatkan promosi nanti, kita bisa hidup menetap dan kamu pasti bisa punya banyak teman. Aku membuka mataku saat kami mulai mundur keluar dari tempat parkir. Aku melihat bayangan tuan mulut besar di jendela kamar tidurku. Dia berdiri terdiam, bahkan sampai terakami sudah belok ke jalan utama. Dia memberi lambayan tangan perpisahan yang menjedihkan dengan pisau steak di tangannya. Aku tidak membalas lambayan itu. Beberapa tahun kemudian, aku kembali ke New Vineyard. Lahan tempat rumah kami tadinya berdiri, sekarang sudah menjadi kosong. Dan hanya tersisa fondasinya saja, akibat kebakaran yang terjadi beberapa tahun setelah kami keluar. Karena penasaran, aku mengikuti jejak rusak yang pernah ditunjukkan tuan mulut besar. Sebagian pikiranku berharap dia keluar dari belakang pohon dan menakutiku. Tapi, aku rasa, dia sudah tidak ada. Mungkin keberadaannya terikat dengan rumah yang sudah tidak ada. Jejaknya berakhir di pemakaman peringatan New Vineyard. Aku baru menyadari kalau kebanyakan batu nisannya milik anak kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.